Pemerintah kota Taichung menggelar pertemuan pada pekan ini membahas kemungkinan untuk memulai kembali masa uji coba MRT Taichung yang sempat terhenti pada akhir tahun lalu. Bertindak sebagai penanggung jawab perusahaan MRT Taipei mengawasi seluruh proses pemproduksian dan memastikan bahwa 18 poros penghubung telah diganti dengan yang baru dan diharapkan proses peninjauan dapat mengatasi permasalahan yang ada. Awalnya MRT Taichung direncanakan mulai beroperasi pada bulan Desember 2020. Masyarakat Taichung tentu menaruh perhatian terhadap kapan MRT ini dapat resmi beroperasi.